Hai Okezoners, malam ini Okezon akan membahas 5 berita terhangat yang terjadi sepanjang hari Selasa 13 Agustus 2024. Kabar pertama datang dari peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa 13 Agustus 2024, sekitar pukul 2.30 ini hari. Sekitar 35 unit armada gabungan dan 123 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga karena ledakan ponsel seorang warga yang sedang melakukan pengisian daya. Pemkot Jakarta Selatan menyiapkan 5 titik pengungsian untuk 3.000 warga yang terdampak kebakaran tersebut. 5 titik pengungsian itu akan dilengkapi dengan fasilitas berupa toilet, air bersih, air minum, dan makanan. Informasi selanjutnya datang dari ditangkapnya penyebar video syur Audrey Davis yang merupakan putri dari penyanyi David Bayu. AP yang merupakan penyebar sekaligus pemeran pria dalam video syur itu ditangkap polisi di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur pada 10 Agustus 2024. Pria itu kini resmi ditetapkan sebagai tersangka penyebaran video porno. Dir Krimsus Polda Metro Jaya, kombes ade Safri Siman Juntak, mengatakan bahwa AP yang merupakan mantan kekasih Audrey itu, merekam adegan syur mereka pada 19 Desember 2022. Ade menyebut alasan AP menyebarkan video syurnya karena sakit hati diputuskan oleh Audrey. Dari kabar Seri Briti, kita beralih ke dunia internasional. Kabarnya, negara Iran akan menyerang Israel dalam pekanin. BBC melaporkan, Iran kemungkinan besar akan menyerang tiga wilayah utama Israel, dari Tel Aviv, Haifa, hingga Ashkelon. Untuk mengantisipasi serangan itu, Amerika Serikat mengerahkan kekuatannya ke Laut Mediterania. Amerika Serikat diketahui mengirimkan kapal perusak USS Roosevelt dan USS Berkeley, serta tiga kapal antibi berjenis USS Wasp, USS Oak Hill, dan USS New York ke wilayah tersebut. Dari dunia internasional, kita beralih ke dalam negeri. Informasi selanjutnya datang dari pembangunan istana wakil presiden senilai Rp 1,45 triliun yang akan dibangun di Bukota Nusantara atau IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, akan mulai membangun istana wakil presiden di IKN di atas lahan seluas 14,8 hektare dan bangunan seluas 10.038 meter persegi. Pembangunan dilakukan dua tahap, di mana fase pertama meliputi bangunan istana, kantor wapres, kediaman wapres, mes pas pampres, dan area parkir. Tahap pertama ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Sementara tahap kedua akan dilelang kembali oleh Kementerian PUPR. Kabar terakhir datang dari Valentino Rossi yang mengaku lebih sibuk setelah pensiun dari pembalap MotoGP. Rossi mengaku kini ada banyak hal yang harus diurusnya, dari timnya di Pertamina Enduro VR46 hingga VR46 Akademi. Meski kini harus berada di ruang kerja, pembalap berjuluk The Doctor itu mengaku masih bisa bersantai. Selain jadi pegawai kantoran, Rossi kini fokus dengan keluarga kecilnya. Apalagi saat ini sang istri Francesca Sofia Novello tengah hamil anak kedua. Nah, 5 berita tadi bisa Anda baca selengkapnya di okezon.com. Lengkap cepat beritanya. Bye Okezoners! Terima kasih telah menonton!